Selamat siang Mas Ahmad Taib. Oke, selamat siang Bapak. Monggo Pak, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, saya pembudidaya udang yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Saya dulunya adalah pembudidaya udang tradisional. Kemudian, mulai tahun 2015, beranjak ke semi-intensif sampai sekarang. Kenapa kami menuju semi-intensif? Karena ingin produksi dari udang yang lebih meningkat. Nah, kebetulan bulan April tahun 2019, itu datang kepada kami, Jala. Jala menawarkan untuk mendampingi kami, yang dulunya kami tidak kenal apa itu salinitas, PH, DO. Dengan hadirnya Jala ini, kami lebih kenal itu. Dulu kami kenalnya hanya air asin, air payau. Nah, sekarang kami kenal salinitas. Kemudian, ternyata berbudidaya itu tidak hanya itu. Kita juga butuh parameter air yang lain, seperti NP Rasio, kemudian kesadaan air. Nah, ini dengan adanya pendampingan dari Jala, ini kami sangat terbantu. Kalau dulu kita tebar di tradisian itu maksimal per meter itu hanya 25 sampai 30 ekor. Saat ini kami mampu tebar per meter itu sampai 200 ekor. Bahkan teman-teman yang di intensif itu sampai 400 sampai 500 ekor per meter. Kemudian di Jala ini juga ada aplikasi yang semua kegiatan dan aplikasi kita ditambah udang ini terekam. Sehingga ketika kita mau mempelajari untuk evaluasi budidaya sebelumnya, mulai tebar belur, kemudian aplikasi probiotik, kemudian pemberian pakan, dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya terekam sehingga kita bisa untuk evaluasi kekurangannya di mana, kemudian mana yang perlu ditingkatkan. Ini ada di aplikasi yang sudah disiapkan oleh Jala. Dan ada juga program yang difasilitasi Jala yang namanya Sinau Guyub. Nah, ini Sinau Guyub ini sangat bermanfaat juga bagi kami. Ketika Jala menghadirkan narasumber, kita bisa tanya jawab di situ, bisa berargumentasi, saling tukar pengalaman, sharing dengan narasumber yang dihentikan dari Jala. Sehingga ketika kita berbudaya tidak canggung lagi, banyak ilmu yang kita serat. Dari kegiatan itu. Terus, yang ada lagi yang menarik di kegiatan Jala ini, yaitu pengukuran rutin dari empat parameter alat Jala, yaitu meliputi DO, salinitas, suhu, dan pH. Nah, ini memang empat parameter ini sangat penting. Rutinitas dari petambak kalau melakukan pengukuran, ini kayaknya sulit untuk dilakukan. Tapi dengan adanya pendampingan dari Jala ini, nah ini kita bisa melakukan pengukuran rutin, mengetahui parameter air, sehingga nantinya apa yang perlu kita aplikasikan ditambak itu, kita tahu. Saya kira itu mudah-mudahan ke depan petambak ini tidak hanya tradisional, tapi juga ditingkatkan menuju semi-intensif dan intensif, sehingga produktivitas dari petambak pemulidaya udang itu tidak hanya setahun satu ton atau dua ton, dengan pendampingan Jala ini bisa 12-20 ton per hektare setahun. Begitu Bapak yang perlu saya sampaikan.